Eh, Val. Kamu sedar diri enggak? Kamu ini enggak selevel sama kita. Kerjaan kamu hanya montir. Kamu kesini aja naik becak. Ini... Pak Doni kemana ya, Beto? Kok belum dateng-dateng ya? Tadi sama bos jajah di mana, bos ya? Ya, saya janjian di sini. Si Doni juga saya sudah Sherlock. Apalagi saya sekarang ada... Janjian... Sama teman-teman lama aku. Waktu SMA itu... Anak-anak tuh ngadakan Reoni kecil-kecilan. Gimana ya? Coba lebih baik dihubungi dulu, bos. Ya, ditelepon enggak diangkat ini. Jadi gini dah. Biar enggak lama, Beto? Siap, bos. Kamu standby di sini, nunggu si Pak Doni. Ya, bos. Tungguin mobil ini, biar Pak Doni nanti yang setir ke bengkel itu. Soalnya saya... Janjian jam setengah tiga sama teman-teman saya. Nanti bosnya ini saya jemput di mana? Ya, jemput nanti saya Sherlock di cafe mana lah. Saya juga enggak tahu masih. Katanya sih di cafe rame-rame. Siap, bos. Oh iya, Berto. Tolong. Kebetulan itu kan ada beca, kan? Iya, bos. Coba kamu panggilin, Berto. Yakin mau naik beca, bosnya? Kalau Sherlock, tunggu-tunggu. Ini Sherlocknya kan enggak begitu jauh dari sini. Deket ya, bos. Deket. Yaudah lah. Kamu panggilin toang beca itu. Saya naik beca aja ke lokasi tempat teman-teman saya Reoni lah. Siap, bos. Berto, standby di sini ya. Siap, bos. Kalau ada apa-apa terus komunikasi. Siap, bos. Tolong panggilin, Berto. Siap, bos. Kamu tungguin di sini ya sambil tunggu Pak Doni ya. Kamu tetap standby di sini ya. Siap, bos. Pak, ke cafe rame-rame ya? Nanti di Sherlock, bos, ya. Lokasinya, bos. Siap. Liti, Pak, ya. Dih, ini gimana? Mau pesen sekarang atau mau nunggu anak-anak? Nunggu anak-anak aja, kah? Waduh, anak-anak ini... Masih lama datangnya nih. Jam karet ya. Iya. Yang kamu WA siapa aja, kah? Nyan, Jaya, Cinun, Citra, Meli, Dia, Vani. Oh, tapi Nyan sama si Jaya itu nge WA aku tadi. Soalnya masih ada kuliah katanya. Ya mungkin dia, Mak. Mau iya nyusul. Tapi si Leo kan sibuk ya, kah di luar kota? Iya, si Leo itu kan kerja, di. Iya. Yaudah, di. Kita pesen aja dulu ya. Terus antarkan pesanan ini nunggu anak-anak aja ya. Oke, siap. Kamu pesen apa, kah? Aku pesen es kelapa muda deh. Iya, aku juga deh. Nah, ini nih. Oh, Cintra, Meli, sama dia, Di. Udah pada tadi yang datang? Ya, lumayan. Yang lain mana nih? Kok cuma baru aja? Cinun sama si Vani kemana? Aduh, aku pakai rak nih aku ini ya, gini aja ya soalnya. Ini gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh iya, si Cinun sama si Vani kemana? Gak tau sih, gak bareng. Cuma. Ini kayaknya mau dateng deh. Aku cuma bertigain sama. Bertiga aja, barusan. Ya mungkin si Vani sama Cinun nyusul ya? Iya, kali ini sih. Gak dicet pribadi nih. Dicet pribadi sama si Angga. Sudah pucet semua kok. Terus katanya gimana? Iya, katanya mau nyusul. Tunggu aja, siapa tau dia nyusul. Kalian udah pada pesen nih? Oh iya, sudah aku, sudah pesen. Kalian aja yang pesen dulu. Kamu pesen apa nih? Aku pesen es kelapa muda. Aduh, di cafe pesennya kelapa muda. Apa kan si Adi nih? Pesen yang, inilah agak mahal gitu. Waduh, weh, orang kaya. Oh, orang kaya dong. Kamu pesen apa yang? Ini gak ada yang mau nambah nih. Udah deh, Leo kemana ya? Oh, si Leo masih sibuk di luar kota. Dia kan kerja di luar kota. Kamu enggak nambah snack nih enggak? Nih lili tanyain. Udah lili tanyain. Udah. Udah aku anterin ini dulu ya. Udah deh cepetan ya gak? Oke. Ngomong-ngomong yang pernah pacaran sama si Citra. Sinoval. Cucang Iskin. Oh, Sinoval yang kerjanya muntir itu? Iya. Dia enggak bakal datang juga kok. Kalian undang dia enggak sih? Eh, Cit kamu kok mau sih sama Sinoval? Dia dihubungin sama kamu. Citra sampe deh dia hadir di sini. Eh, ngapain juga sih bahas deh. Dia kan minta kamu, Citra. Jangan gitu. Ntar kamu kalau ketemu. Minta balik kan lagi sama dia. Aku kan pacaran sama dia. Karena dia tuh pinter pas di kelas. Jadi aku manfaatin dia. Untuk gendain soal-soal aku kan waktu itu. Jadi mana ada aku mau sama cowok miskin kayak dia. Iya iyalah. Jangan maaf lah Cit sama cowok miskin kayak Sinoval. Aku cuma manfaatin kepintirannya dia. Untuk gendain soal-soal aku. Untung aja deh. Si Citra udah putus. Kalau enggak kan bisa berabe tuh. Hidup dia. Aku gak pernah kemana-mana kok. Cuma status itu sekolah aja. Oh jadi pacaran cuma status aja tuh. Enggak ngapa-ngapain. Enggak kemana-kemana gitu. Enggak banget. Kamu enggak pernah dibeliin apa-apa tuh. Ya enggak lah. Mana mungkin dia. Miskin dia. Iya. Ya ampun. Untung deh Citra udah putus. Oh iya. Kamu kerja dimana sekarang Li? Aku kerja di kantor deh. Wih kantor. Wega. Aku sampe lupa nih. Apa di? Si miskin itu sudah dihubungin. Si miskin siapa? Si Dovan. Itu Sinoval. Mantan si Citra. Iya. Mantan-mantan apaan sih? Udah hubungin. Lupa tadi aku gak bilang di. Terus dia dateng kesini? Iya gak tau. Katanya sih mau nyusul. Masih ada ya. Kerjaan sih katanya. Gak tau kerjaan apa. Kamu kok? Aku masih ngundang dia sih? Ya kerjaan mentir lah. Mau kerja apa lagi? Eh udah udah. Enggak usah berdebat. Bentar lagi kita tungguin aja ya. Teman kita yang miskin itu. Iya. Mantan si Citra. Pansi. Enggak lah. Aku gak menganggap dia mantan. Kita tungguin aja dia datengnya nanti gimana. Wow. Misal datengnya ya. Tidak sesuai ya. Kita paketan nantilah. Ci mungkin kamu masih ngerti sama nafal ya Ci. Iya. Oh ya teman-teman. Tunggu aku mau cuci tangan dulu ya. Kebetulan tanganku. Ya kering. Misalnya. Udah di sana cuci tangan. Tepetan Di. Oke. Mari Di. Tepetan Di. Sampai綾欣かけ aja. makasih ya ya saya dalam dulu ya loh itu kan Sinoval kok Sinoval naik becak gitu ya apa jangan-jangan dia tetap miskin Wah aku harus laporan sama temen-temen nih cuci tangannya ntar lagi aja deh kabar gembira nih buat buli-buli eh temen-temen apaan sih di mukamu kok panik gitu panik nggak panik nggak eh paniklah di masa enggak diam dulu temen-temen aku mau kasih info gembira ya nggak jadi soalnya ada info gembira buat kita buli-buli eh ternyata Sinoval itu enggak ada perubahan dia tetap miskin kayak dulu ya iyalah tahu aku tadi di depan ngeliatan Sinoval naik becak tempat ke becak ya kini nek becak jaman sekarang Iya apalagi apalagi mukanya kusam Aduh gimana sih mantan si Citra nih Rebecai eh daripada eh daripada rame-rame di sini mending kita tunggu di sini aja tunggu Sinoval terus ntar kalau Noval datang kita boleh oke 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 aku nggak jadi cuci tangan nih gara-gara itu kamu kamu sambut aja sana kamu aja Cid dia kan mantan kamu Iya kamu sambut Selamat datang mantan gitu kalau enggak ya kamu cuci aja sekalian Sinoval biar nggak ngusam Aduh kok dia ngelompi sih coba deh kamu lirik belakang sih yang lama banget Oh jangan-jangan Sinoval masih debat sama tukang becaknya enggak mau bayar gitu banget tuh deh coba-coba deh di belakang nggak orangnya Assalamualaikum Maaf ya teman-teman aku datangnya terlambat jeng-jeng mantan si Citra datang sambun dong berada aku duduk di sini ya jangan-jangan pun mending kamu duduk di bawah aja wal loh kalian kok nggak pantas duduk di atas terus kalau aku nggak boleh duduk kan percuma aku datang ke sini ya berdiri dipersilakan apaan untuk duduk di bawah Oh iya kita kan udah lama nggak ketemu gimana kabar kamu baik eh jangan tentu dia akan naik becak kalian apa-apaan ini aku dateng malah kayak gini responnya iya kan orang miskin harus di respon dengan seperti ini loh Cid kamu kok gitu sih Cid kenapa padahal kamu dulu enggak enggak begitu dan kamu dulu juga pernah ada di hati aku kan Aduh Aduh Mucin Bek Mucin 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 kamu jangan ke geeran ya aku dulu petaran sama kamu aku cuma manfaatin ya kepintaranmu aja untuk mengerjakan tugas-tugasku waduh jadi aku enggak boleh gabung nih ya boleh sih tapi ya soalnya booking tempat di sini mahal banget Val bener-bener deh eh penampilannya oke juga sih tasnya kayaknya itu apa nih Jordan Jordan KW kali ya iyalah yang jelas KW mana mungkin dia beli yang ori nggak kuat lah kasian koden banget deh lebar sudah jujimu kak kayaknya kalau kamu 수�ivah ya Oh sebenarnya temen jangan ke cuta deh emang kenapa kalian kok ketawain aku kenapa kalau aku neksi kita kan naik mobil Beb paling tidaknya lah dia akan pakai sepeda motor masa pakai becak kalian apa-apaan sih responnya kok kayak gini asal kalian tahu ya aku ada cara menti ingin lebih menti ingin ketemu kalian karena aku udah lama enggak ketemu kalian dan sampai aku enggak boleh duduk sama kalian maksudnya apa padahal aku temen sekolah kalian disini isinya tiga disini kan seharusnya tiga juga cili dihitung dua yang lain ke mana mungkin kalau ada si Jaya leo dan yang aku masih ada yang belah karena dia kalau temen-temen yang lain mau nggak bakal ngebaca kamu Iya karena dulu aku meskipun sekolah aku masih kerja jadi montir kamu jangan bilang gitu kamu salah besar sekarang kehidupan aku enggak seperti yang kalian kira dulu udah udah gak usah dijelasin ih jadi aku enggak boleh nih gabung sama kalian kalau mau gabung duduk aja di bawah nggak lihat nih disini udah kita booking terus udah full gini tempat duduknya apa-apaan sih mau duduk di bawah kayak gini Eval kamu sedar diri enggak kamu ini gak selevel sama kita enggak kerjaan kamu hanya montir kamu kesini aja naik beca eh mikir dong mikir pakai otak kamu enggak usah sombong kayak gitu Gah setiap orang tuh ada perubahan enggak enggak akan seperti itu itu aja kalau kita mau berproses yang kali oke oke kalian memang anak-anak orang kaya dari dulu waktu sekolah tapi kok tolonglah hargai temen kamu enggak apalah kalau kedatangan aku kesini mengganggu kalian dan membuat gak nyaman kalian Oke aku akan pergi dari sini saya tahu gimana teman-teman saya Aduh kita bukan teman-teman kamu tapi ingat ya dunia itu berputar suatu saat kamu pasti akan membutuhkan seorang teman eh Val jika kamu ingin dihargai kamu itu yang kaya dulu jangan miskin udah ngerin baik-baik tuh kata-kata si Angga dan aku juga bilang sama kalian semua jika kalian ingin dihargai hargai lah orang lain jangan seenaknya mentang-mentang kamu anak orang kaya saya dari dulu memang sekolah sambil kerja karena saya sadar saya anak orang nggak punya ya bagus dong kalau kamu sadar ya udahlah kalau kehadiran saya membuat enggak nyaman kalian kalian lanjut aja aku mau pulang aja hapenya baru tiga halo halo eh bertoh kamu dimana saya kan sudah silok sama kamu kafinya ya udah oh lagi depan ya udah kesini sekarang saya mau balik Assalamualaikum udah kamu nggak usah banyak bicara betul saya sudah pusing di sini dan saya sudah sakit hati kamu cepat ke sini ke dalam ke dalam Oke ngomong-ngomong HPnya dapet dari mana tuh Emang kenapa HP saya nggak apa-apa sih tapi heran aja masa seorang mentir punya HP iPhone 12 makanya kamu kalau belum tahu keadaan seseorang jangan main bully jangan main hina sembarangan mungkin dia ngumpulin duitnya dari hasil mentirnya di seharusnya ya Beb dia itu ngumpulin uang buat makan jangan buat gaya dong beli iPhone kuat beli sepeda nggak kuat Aduh iya tuh Aduh dia kenapa pikirannya kamu lagi nonton siapa barusan udah kalian nggak perlu tahu tuh bagian bentar lagi aku pamit duluan ya ya mungkin mungkin dia muak dari kata-kata kita eh kalau enggak handphonenya HDC tuh hahaha bisa jadi tuh memang aku lihat dari sini aja HP si Citra cuma iPhone 11 yang penting oleh daripada iPhone 12 HDC kalau aku sih mending pakai HP ini Android biasa aja udahlah kamu pergi-pergi nggak pantas kamu di sini Iya aku memang mau pergi di tanpa kalian suruh karena kalian sudah keterlaluan bos loh Pak Doni mana Pak Doni lagi di depan bos ya udah kita balik saya sudah kecewa di sini saya nggak usah reoni-reoni Abang bukannya bodyguardnya Pak Heri yang punya tambak lobster itu dia betul emang dia siapa Bang kok manggil bos ke dia dia raya Pak Heri yang punya tambak lobster terbesar di situ Bondong emang jaman udah bertuh kita pergi aja emang ini ada apa udah nggak ada apa-apa kok santai ngomong-ngomong Bapak kamu punya tambak lobster iya Bapak saya Alhamdulillah Cip semenjak saya dulu aku udah aku nggak butuh penjelasannya penyambung nggak nggak saya bukan nanti kamu kiranya karena saya Bapak saya punya tambak tapi saya Alhamdulillah saya bisa di atas Bapak saya sekarang jadi kamu sekarang udah sukses kesuksesan seseorang itu nggak bisa disampaikan secara pribadi orang lain yang menilai udah enggak usah basa-basi lagi karena saya sudah kecewa sama kalian semua udah sukses kita kan bisa balikkan lagi Hah kenapa kita bisa balikkan lagi kan tanya sama bodyguard saya istri saya berapa sekarang istri kamu berapa udah kamu nggak perlu tahu kamu nggak kalian sudah pesan semua eh di dunia ini tuh jangan pernah menyombongkan harta dan kekayaan aku memang dulu sekolah hanya seorang yang montir karena aku tahu orangtuaku gimana aku biaya sekolah itu kerja keras sendiri dan Alhamdulillah dengan prosesku Allah mengangkat derajatku dan untuk yang kamu sombongkan dari tadi ke semua itu kalian tuh masih hidup karena orangtua saya memang kerja keras dari dulu anak sebentar mana Bos nikmat itu harta orangtu aja bangga ya udah betul diam aja aku kok jadi bingung tapi katanya kamu kamu sukses tapi kamu kok naik becak sini gini-gini tadi saya ada acara lagi nunggu seseorang karena saya ingin bertemu kalian udah lama enggak ketemu kalian cuma ya ngeliat status si Angga kalau nomor yang lain aku nggak punya disana aku nyuruh bodyguard aku untuk nungguin mobilku dan aku rela dari sana datang ke cafe ini untuk menemui kalian semua itu naik becak tapi kalian responnya kayak gini malaku sampai duduk di bawah kamu udah diam dulu udah ya stop kalian menghinaku karena Alhamdulillah derajatku diangkat oleh yang maha kuasa untuk kalian sudah pesen nih mungkin duit ini tuh cukup beli sampai kamu kenyang kalau kita minta maaf ya dan kamu Cid terima kasih sudah mengingat masa lalu yang kurang enak itu aku minta maaf Alhamdulillah Cid sekarang istriku lebih baik dari kamu yaudah Berto ya Bos kita balik yaudah untuk kalian semua temen-temen sombong saya yang tidak pernah menghargai temennya aku duluan ya ya sebelumnya aku minta maaf mewakili temen-temen yang duduk di sini semua tadi udah ngomong seperti itu sama kamu pasti hati kamu tersinggung banget kan yaudah seorangnya tidak pendendam kalian tahu sendiri saya pamit dulu ya Assalamualaikum nahi Berto sekarang Bos selamat menikmati selamat menikmati